Betul, ini penutupan, jadi tahun ini juga kita menghimbau masyarakat jauh kita tidak rame-rame kesinilah. Nah itulah kira-kiranya, makanya tradisi kita setiap setelah Seng Beng itu 10-15 hari itu kita adakan upacara sembayang. Ini sembayang kepada arwah-arwah lah yang ada di tempat ibadah kita ini. Jadi ini hari kita panggil sama suhu datang untuk rame-rame juga pengurus-pengurus kita. Ada juga berapa masyarakat juga datang ikut sembayang terakhir ini, namanya cetong. Jangan penutupan lah. Dengan terakhirnya sembayang ini berarti proses yang terjemah ini sudah terakhir? Ya sudah, khususnya untuk panditia kita sudah tidak tanggung jawab lagi. Untuk yang seperti ada keramaian apalagi sudah, biasanya kita masih ada orang, panditia kita ada ya di tempat kelenteng ini. Nah jadi sudah sampai di hari kita sudah tidak di sini lagi, tidak ada petugas kita lah jaga-jaga di sini lagi. Jadi masyarakat yang mau sembayang atau mau di arah tetap berhasil terjadi. Dan juga kita tahu untuk di tahun ini memang tidak banyak masyarakat mentaati protokol kesehatan ini. Ya kita lihat kedatangan umat yang di arah itu ya tidak sampai 20 persen lah paling juga yang datang. Jadi kita juga buat apa menghindari kerumunan-kerumen itu. Kita mengikuti Timbawang dari Pemerintah Podcast itu yang kita lakukan akan. Terima kasih telah menonton! 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 dan sampai menonton! Terima kasih telah 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 menonton! selamat menikmati selamat menikmati